Selamat pagi Bapak Ibu, kita tak terasa di bulan April ini sudah tanggal yang ke-12 Bapak Ibu dan saya diizinkan Tuhan melihat hari yang baru, hanya Tuhan yang tahu Bapak Ibu dan saya pada pagi hari ini, saya melanjutkan khutbah hari Jumat yang lalu Mengenai Kristus Yesus mati, itu hari Pasca, dimana Allah telah melewatkan Bapak Ibu dan saya Segala kuasa dosa, sebenarnya Bapak Ibu dan saya Tuhanlah yang melewatkan, memampukan, dan memberikan kekuatan kita Untuk melewati semua Baik Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan dari Wahi Pasal 1, ayat 17 sampai ayat yang ke-18 Saya akan baca untuk kita semua Firman Tuhan berbunyi demikian Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup Aku telah mati, namun terlihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut Mari kita berdoa Bapak Ibu, ya datang Tuhan Bapak dalam kerajaan surga pada pagi hari ini, di hari dimana Kristus Yesus bangkit ke hari yang ketiga Inilah puncak iman orang Kristen Inilah nilai yang paling tinggi di antara segala yang tinggi Baik di singgah sana maupun dimana saja Oleh sebab itu Tuhan Pada pagi hari ini kami meminta urapan kepenuhan Ruh Kudus Dan seluruh jemaat yang mendengar Diberkati oleh Tuhan Di urapi oleh Tuhan Dan dipenuhi oleh Tuhan dengan Ruh Kudus Ruh Kudus menuntun mereka Untuk mendengarkan firman Urapi hamba yang ini dan kecil ini Tuhan urapi dia dengan kuat kuasa Ampuni dia, kasih hati dia Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Di ayat ini dimana Rasul Yohanes melihat Kemuliaan Tuhan Yesus Melihat kemuliaan Tuhan Yang banyak orang hari ini Bagaimana berusaha Mau melihat Mau mengetahui Firman Tuhan selalu katakan Kalau orang itu tidak hidup Menghidupi firman Tuhan Dia tidak akan Melihat kemuliaan Dia juga apabila Tidak memperhatikan dengan Sungguh-sungguh firman Tuhan Dia juga tidak bisa melihat Apa yang Tuhan kerjakan Di dalam kemuliaannya Nah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Di hari Jumat yang lalu Dimana Disitu dikatakan Yesus Memperlihatkan kemuliaannya Menyatakan dirinya yang mulia Dia disini nanti kita akan Pelajari ada satu Dua kata itu Jangan takut Tapi sebelum kata itu Ada kalimat sebelumnya Dimana Yohanes Tersyukurlah aku di depan kakinya Sama seperti orang yang mati Lalu dikontraskan Tetapi Iya Yesus Kristus Meletakkan tangan kanannya Di atasku Lalu berkata Jangan takut Kalimat ini kita akan Renungkan nanti Yaitu Tetapi Ia meletakkan tangannya Tangan kanannya di atasku Lalu berkata Jangan takut Nah disini Bapak Ibu Yohanes Melihat kemuliaan Kristus Kita coba lihat Disatu Firman Tuhan Itu Matius Pasal 17 Ayat yang ke-6 Matius Pasal 6 Ini Mengenai Orang-orang Yang melihat Kemuliaan Yohanes Matius Pasal 17 Ayat yang ke-6 Mengatakan Mendengar Itu Tersungkurlah murid-muridnya Dan mereka Ketakutan Nah ini Yesus Dimuliakan Di atas gunung Dikatakan Kau diatima Dan tiba-tiba Sedang Ia berkata Berkata-kata Turulah awan Yang terang Mengenungi mereka Dan dari Dalam awan Itu terdengar Suara yang berkata Inilah anak Inilah anak yang Kukasih Kepadanya Aku berkenan Dengarkanlah dia Dengarkan dia Bapak Ibu Bapak Ibu Kiranya semua Ini Situasi ini Bapak Ibu Bisa melihat Allah Menyatakan Kemuliaannya Kiranya Sikap Dan Sifat kita Kedepannya Nanti Miliki Resahat Mau Tunduk Taat Ini dia Tersyukur Bapak Ibu Tersyukur Ada yang mengatakan Rebah Di tanah Nah Ayat ini Mengatakan Ia tersyukur Mereka Melihat Kemuliaan Mereka Tersyukur Di dalam ini Kita suci Menyatakan Bahwa Orang kudu Di zaman Perjanjian lama Dan perjambar Memiliki Pengalaman Yang serupa Yang sama Nah Bapak Ibu Semua Hamba Tuhan Baik Nabi Dan Rasul Waktu Mereka Melihat Ketemu Dengan Tuhan Mereka Tersyukur Merebahkan Diri Satu Katara Dikatakan Ayat Seperti Mati Seperti Orang Mau Mati Betapa Mulia Allah Itu Betapa Agung Allah Itu Di ayat Ini Waktu Tuhan Meletakkan Tangan Di atas Kepala Yohanes Nah Saat Ini Tidak Ada Tangan Tuhan Meletakkan Di tangan Kepala Bapak Ibu Dan Saya Tetapi Sekarang Ini Ada Firmanya Ini Sikap Bapak Ibu Sikap Kita Di Tuhan Sekarang Apakah Kita Angkat Kepala Apakah Menundukan Kepala Atau Kita Merebahkan Tubuh Kita Di Tuhan Seperti Yohanes Seperti Nabi Nabi Dalam Perjalan Lama Rasu Rasu Di Dalam Perjalan Baru Kebenarannya Adalah Manusia Tidak Mampu Berhadapan Dengan Kemuliaan Tuhan Nah Ayat Ini Bapak Ibu Mereka Tersungkur Manusia Tidak Sanggup Dan Tidak Mampu Ketika Diperhadapkan Dengan Kemuliaan Allah Bapak Ibu Dan Saya Miliki Hati Yang Gentar Saat Ibu Miliki Rasa Takut Miliki Rasa Hormat Tersungkur Di hadapan Tuhan Bapak Ibu Dan Saya Saat Ini Kita Sudah Diberkati Oleh Tuhan Kita Sudah Disertai Oleh Tuhan Tinggal Bagaimana Bapak Ibu Saat Ini Pas Kita Hari Ini Pas Dalam Kesepian Pas Kita Hari Ini Pas Dalam Kesunyian Pas Pas Hari Seperti Pas Pas Sudara Sudaramu Tidak Ada Di Sampingmu Bahkan Pendetamu Pun Hanya Lewat Rekaman Ingat Bapak Ibu Allah Akan Sertai Bapak Ibu Jangan Lupa Bapak Ibu Berdoa Di Rumah Saya Sering Ingatkan Minta Kuatkan Tegukan Hati Di Hadapan Tuhan Untuk Menghadapi Masa Masa Sekarang Kemudian Bapak Ibu Yohadis Mereka Tidak Tahan Berdiri Di Hadapan Dua Karena Ala Mulia Ini Satu Kesadaran Ala Itu Mulia Tidak Ada Satupun Manusia Makanya Bapak Ibu Jangan Minta Oh Tuhan Turun Lah Jangan Minta Turun Hari Ibu Dia Sudah Ada Sekarang Ada Di Tengah Tengah Mu Ada Dalam Rumah Tanggamu Ada Dalam Keluargamu Ada Dalam Suami Dan Istrimu Ada Dalam Diri Anak Anak Kita Kemudian Tadi Itu Nabi Dan Rasul Orang Berdosa Menjadi Tidak Berdaya Dan Mengakui Kehadiran Diri Kita Berdosa Depan Tuhan Bapak Ibu Dan Saya Nabi Dan Rasul Saja Tidak Tahan Berdiri Apalagi Bapak Ibu Dan Saya Siapa Bapak Ibu Dan Saya Siapa Kita Ini Siapa Itu Tanya Terus Kita Orang Berdosa Bapak Ibu Dosa Itu Sudah Selesai 2000 Tahun Yang Lalu Di Kayu Salim Kemarin Kita Hari Jumat Kita Rayakan Kematian Hari Ini Kita Rayakan Kebang Hanya Kristus Satu Satunya Pribadi Kematiannya Dirayakan Besar-besar Kebangkitannya Dirayakan Dan Nanti Kenaikannya Pun Kita Rayakan Lagi Ini Benar-benar Yakin Yakin Bapak Ibu Dia Akan Memberkati Bapak Ibu Sadar Kita Orang Berdosa Nabi Dan Rasul Mereka Sadar Tidak Tahan Berdosa Apalagi Bapak Ibu Dan Saya Bapak Ibu Dan Sidak Tercatat Dalam Kita Suci Nabi Dan Rasul Tercatat Mereka Kita Tidak Kita Hanya Membaca Ini Tapi Ini Lebih Cukup Memberkati Bapak Ibu Dan Saya Kemudian Di Ayat Tadi Dia Rebah Rebah Di Tanah Sama Seperti Orang Mati Nah Disini Bapak Ibu Yohanis Ini Rebah Di Tanah Dia Sadar Sepenuhnya Dia Sadar Yesus Berdiri Di Hadapan Yohanis Pada Waktu Itu Dia Hadir Nah Saat Ini Bapak Ibu Kesadaran Kita Hari Ini Akal Sehat Kita Hari Ini Akal Budi Kita Biarlah Semua Aktif Biarlah Itu Diurapi Tuhan Semua Kesadaran Kita Supaya Kita Sadar Dengan Sesadar Sadarnya Allah Ada Di Hadapan Bapak Ibu Dan Saya Dia Selalu Memberkati Dan Oleh Sebab Itu Jangan Sampai Bertanya Tuhan Kemana Engkau Kenapa Engkau Izinkan Ini Virus Ini Ada Di Muka Bumi Dan Sampai Hari Ini Manusia Takut Dan Bagaikan Kena Satu Musibah Dia Semacam Kutukan Ada Pertolongannya Jadi Jadi Harus Ada Kesadaran Dengan Adanya Sadar Ala Ada Ini Ala Hadir Ini Dalam Bentuk Yang Saya Sudah Katakan Bentuk Virus Kita Tidak Lihat Bapak Ibu Kita Tidak Tahu Hanya Disuruh Saat Ini Rajin Cuci Tangan Jangan Cuma Hanya Tangan Dicuci Dibersihkan Hati Perlu Dibersihkan Pikiran Perlu Dibersihkan Iman Kita Harus Bersih Banyak Saat Orang Beriman Iman Dicampur Campur Harus Ini Harus Itu Dan itu Yohanes Sadar Kemudian Waktu Yohanes Reba Di tanah Seperti Memati Tuhan Yesus Tidak Bunuh Dia Tuhan Yesus Tidak Matikan Dia Tetapi Tuhan Meletakkan Tangannya Di atas Yohanes Dan berkata Jangan Takut Inilah Bapak Ibu Penghiburan Hari Jangan Takut Saat ini Di jemaat Kita Dulu Sebelum Ini Penyakit Virus Ini Ada Hampir Semua Jemaat Itu Sakit Hanya Panas Matuk Puji Tuhan Sekarang Semua Semua Sudah Sehat Jaga Kesehatan Bapak Itu Merupakan Buah Iman Bukti Yang Keper Iman Jaga Dirimu Baik Baik Dari Hidup Sekarang Nah disini Allah Tidak Matikan Tapi Yesus Letakkan Tangannya Di atas Kepala Yohanes Lalu Berkata Jangan Takut Jangan Takut Dan disini Bapak Ibu Jangan Takut Di dalam Perjanjian Lama Ada Si Daniel Juga Disentu Dan Dibangunkan Setelah Melihat Vizya Atau Kemulia Allah Ia Sangat Takut Kita Baca Di Daniel Pasal 8 Ayat 18 Lentara Ia Berbicara Dengan Aku Jatuh Pingsang Aku Tertelungkuk Ketanah Tetapi Ia Menyentuh Aku Dan Membuat Aku Berdiri Kembali Bapak Ibu Yang saya Kasih Dalam Tuhan Ini Daniel Melihat Kemuliaan Allah Dia Terkelungkuk Ketanah Dan Ia Menyentuh Lalu Dia Berdiri Setelah Virus Corona Ini Selesai Serahkan Diri Bapak Hidu Melayani Dia Apakah Engkau Menyanyi Apakah Engkau Di Soka Grup Apakah Engkau Mengatur LCD Di Gereja Apakah Engkau Mengatur Kursinya Apakah Engkau Mengatur Alat-alat Pakai Untuk Pelayanan Seperti Alat-alat Perjemuan Kudus Itu Semua Pelayanan Bapak Kiranya Nanti Bapak Ibu Lihat Baik-baik Nanti Dan Setelah Virus Ini Ekonomi Belum Puli Langsung Akan Ada Proses Mungkin Setengah Tahun Mungkin Satu Tahun Kita Tidak Tahu Bapak Ibu Sepertinya Dunia Ini Nanti Memasuki Kiamat Tapi Bapak Ibu Jangan Takut Ayat Ini Jangan Takut Kemudian Disitu Pasal 8 Pasal 10 Ayat Yang 10 Di Daniel Pasal 10 Ayat Yang 10 Yang Berkata Demikian Tetapi Ada Suatu Tangan Menyentuh Aku Dan Membuat Aku Bangun Sambil Bertumpu Pada Lutup Dan Tangan Puna Ini Bapak Ibu Tangannya Menyentuh Aku Kalau Di Wahyu Tangan Yesus Itu Menyentuh Kepalanya Yohanes Kalau Disini Dia Menyentuh Aku Dan Membuat Aku Bangun Kalau Pasal Dapan Menyentuh Lalu Berdiri Kalau Disini Bangun Bapak Ibu Bangun Mis Bapak Hari Ini Mis Badoa Dimana Saja Bapak Ibu Ada Jangan Takut Di Pasal 10 Ayat 10 Dari Lalu Di Ayatnya Yang Ke 12 Di Ayat Ini Saya Langsung Saja Tadi Ayat 10 Katanya Kepadaku Daniel Engkau Orang Yang Dikasihi Camkarlah Firman Yang Kukatakan Kepadamu Dan Berdirilah Pada Kakimu Sebab Sekarang Aku Diutus Kepadamu Ketika Hal Ini Dikatakannya Kepadaku Berdirilah Aku Dengan Gemetar Lalu Katanya Kepadaku Janganlah Takut Daniel Sebab Telah Didengar Perkataanmu Sejak hari pertama Engkau Berniat Untuk Mendapat Pengertian Dan Untuk Merendahkan Dirimu Dihadapan Alamu Dan Aku Datang Oleh Karena Perkataan Itu Bapak Ibu Ini Ayat Ini Indah Sekali Saya Cari Cari Ayat Ini Ternyata Di Sini Nah Ini Bapak Ibu Saya Ulangi Ayat Lalu Katanya Kepadaku Janganlah Takut Sebab Telah Didengar Perkataanmu Sejak Hari Pertama Iku Berniat Untuk Mendapatkan Pengertian Nah Bapak Ibu Berniat Niat Mendapat Pengertian Nah Inilah Isi Doa Bapak Ibu Hari Ini Ada Niat Mengerti Perkataan Firman Tuhan Ada Niat Untuk Mendapat Bapak Ibu Yang saya Kasih Tuhan Banyak Orang Hari Ini Doa Minta Pekerjaan Doa Minta Anak Mau Punya Anak Cucu Di Ayat Ini Ada Niat Untuk Mendapat Pengertian Nah Bapak Ibu Dunia Sekarang Ini Meminta Tuhan Pakai Dunia Ini Menaklurkan Orang Pertaya Supaya Bisa Ada Niat Niat Bapak Ibu Untuk Mendapat Pengertian Ini Doa Kita Di Tahun Ini Di Hari Pasca Ini Jangan Matikan Niat Itu Jangan Matikan Hasrat Itu Bangkitkan Niat Itu Niat Apa Niat Mau Berdoa Niat Untuk Melayangi Niat Mau Belajar Firman Tuhan Niat Untuk Merenu Kampir Bantuan Niat Untuk Menjalankan Bantuan Harus Ada Niat Dan Niat Ini Harus Murni Niat Harus Bersih Niat Ini Mesti Sama Dengan Motivasi Ada Motivasi Yang Murni Dan Disini Sebab Sebab Telah Didengar Perkataan Sejahat Pertama Engkau Berniat Untuk Mendapatkan Pengertian Dan Untuk Merendahkan Dirimu Di hadapan Alamu Nah Bapak Ibu Perlu Juga Ternyata Kita Berdoa Untuk Meminta Supaya Tuhan Sendiri Merendahkan Hati Kita Inilah Cara Tuhan Untuk Merendahkan Hati Kita Saat Ini Banyak Kita Angku Depan Tuhan Karena Tidak Mau Merendahkan Hati Depan Tuhan Tuhan Kasih Virus Jangan Bermain Main Sekarang Ingat Satu Dua Kata Yang Dikatakan Jangan Takut Itu Dia Katakan Untuk Merendahkan Dirimu Di hadapan Alamu Dan Aku Datang Oleh Karena Perkataan Mujuk Nah Ini Sebenarnya Daniel Berdoa Malai Tuhan Datang Karena Doanya Si Daniel Nah Ini Juga Satu Ucapan Ternyata Kalau Bapak Ibu Dan Saya Tukun Berdoa Niat Berdoanya Bagus Perkataan Niat Ini Yang Dinyita Tentang Di Musim-musim Ini Ibadah Di rumah Doakan Biarnya Kita Bersih Dapat Tuhan Tuhan Memberkati Kita Di Dalam Niat Ini Kemudian Dengan Menyentuh Tadi Daniel Disentuh Yohanes Juga Disentuh Hidup Tubuh Mereka Oleh Tuhan Tuhan Memberi Kekuatan Untuk Menghadapi Nah Ini Bapak Ibu Tuhan Memberi Satu Kekuatan Menghadapi Masa Depan Nah Bapak Ibu Daniel Dan Yohanes Ada contoh Ini Diberi Lama Diberi Oleh Tuhan Disentuh Tuhan Beri Kekuatan Untuk Menghadapi Masa Depan Karena Masa Masa Ekan Datang Itu Seperti Menakutkan Menggetahkan Dan Membuat Orang khawatir Tapi Ayat Ini Dibilang Ia Menyentuh Dan Memberikan Kekuatan Untuk Menghadapi Masa Depan Apa Saja Pada Saat Pada Saat Yang Sama Yesus Juga Dia Menyentuh Waktu Tangannya Menyentuh Dengan Bersamaan Itu Yesus Berkata Mengucapkan Kata Kata Yang Menggembangkan Masa Lalu Dan Masa Lata Jangan Takut Ini Tadi Kita Punya Isi Doa Untuk Miat Kita Mendapat Pengertian Supaya Alam Merendahkan Hati Kita Kemudian Kalau Miat Yang Benar Alam Utus Malaikatnya Untuk Mendengar Isi Doa Bapak Itu Di Daniel Kalau Di Wahyu Ini Dikatakan Dia Sentuh Sambil Berkata Jangan Takut Tuhan Yesus Kerap Kali Memerintah Para Murid Murid Untuk Tidak Takut Baik Di Tengah Badai Ini Bapak Ibu Di Matius Pasal 14 Ayat Yang 27 Yang Berkata Matius Pasal Dia 14 Ayat Yang Ketujuh Matius Pasal 14 Ayat Yang Ketujuh Mengatakan Matius Pasal 14 Ayat 27 Berkata Demikian Tetapi Segeralah Yesus Berkata Kepada Mereka Tenanglah Aku Ini Jangan Takut Ini Kejadian Ini Waktu Murid Murid Berada Di Dalam Perjalanan Di Danau Ini Lalu Ada Ayat Itu Menjadi Ombak Besar Dalam Badai Tetapi Segera Yesus Di Ayat Sebelumnya Ayat 26 Ketika Murid Murid Melihat Dia Berjalan Di Atas Air Mereka Terkejut Dan Berseru Itu Hantu Lalu Berteriak Teriak Karena Takut Nah Ini Tetapi Segera Yesus Berkata Kepada Mereka Tenanglah Aku Ini Jangan Takut Nah Sekarang Ini Bapak Ibu Inilah Juga Kita Binda Jangan Takut Jalani Saja Jalani Saja Bapak Ibu Kita Tidak Tahu Sampai Kapan Ini Selesai Bapak Ibu Apakah Sampai Selesai Tahun 2020 2020 Apakah Dua Tiga Bulan Lagi Kita Tidak Tahu Bapak Ibu Jangan Takut Itu Kata Firman Tuhan Kemudian Bapak Ibu Yang saya Kasih Tuhan Tuhan Itu Selalu Berkata Kata Jangan Takut Jangan Takut Allah Yang Menolong Bapak Ibu Kita Akhiri Dalam Perenungan Korba Ini Yaitu Kita Membaca Keluaran Pasal 14 Dimana Ayat Ini Dimana Bangsa Israel Dikejar Oleh Bangsa Mesir Yaitu Fir'aul Dan Prajurit Prajurit Keluaran Pasal 14 Ayat Yang ketiga Belas Tetapi Berkatalah Musa Kepada Bangsa Itu Janganlah Takut Berdirilah Tetap Dan Lihatlah Keselamatan Dari Tuhan Ini Juga Bapak Penghiburan Berdirilah Tetap Dan Lihatlah Keselamatan Dari Tuhan Pertolongan Dari Tuhan Perlindungan Dari Tuhan Lihat Keselamatan Dari Tuhan Yang Akan Diberikannya Hari Ini Kepadamu Sebab Orang Sir Yang Kamu Lihat Hari Ini Tidak Kamu Lihat Lagi Untuk Selama Namanya Tuhan Akan Berperang Untuk Kamu Dan Kamu Akan Diam Saja Ini Menjadi Penghuburan Bagi kita Di tahun Ini Sekarang Ini Kita Tidak Menghadapi Di Keluaran Ini Dimana Bangsa Israel Melihat Musuh Itu Musuh Dari Belakang Kita Dengan Kerintanya Yang Kuat Yang Kok Kudang Yang Gagak Pasukannya Yang Gagak Berani Yang Memiliki Kekuatan Bangsa Israel Dikejar Tidak Tidak Memiliki Persenjataan Tidak Memiliki Perlengkapan Perang Ayah Berdirilah Tetap Jangan Takut Kuatkan Tegukan Bapak Ibu Saat Ini Satu Perangan Bukan Perang Pakai Senjata Perang Rohani Perang Iman Perang Mohon Niat Mendapat Pengertian Kita Berperang Berperang Kiranya Bapak Ibu Dan Saya Nanti Kita Akan Lanjutkan Nanti Di Kutbah Berikutnya Di Ayat Ini Di Wahyu Tadi Mengatakan Ini Ayat Ini Satu Jangan Takut Lalu Disambung Aku Adalah Yang Awal Dan Yang Akhir Dan Yang Hidup Jadi Yang Awal Yang Akhir Dan Yang Hidup Aku Telah Mati Namun Lihatlah Aku Hidup Ini Nanti Kita Akan Bahas Kedepan Nanti Aku Adalah Yang Awal Dan Yang Akhir Dan Yang Hidup Ini Kita Bahas Kedepan Kiranya Tuhan Memberit Pengertian Kita Berdoa Saat Ini Untuk Mendapatkan Pengertian Hafal Ayat Ini Jadi Bapak Ibu Kalau Sekolah Minggu Ada Ayat Mas Nya Jangan Juga Punya Ayat Yaitu Daniel Pasal Yang Sepuluh Daniel Pasal 10 10 Ayat 12 Itu Berdoa Ada Nia Mendapatkan Pengertian Di Hadapan Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati Bapak Ibu Mari Kita Berdoa Bapak 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 Sampaikan Kiranya Jemaah Tuhan Diberkati Supaya Kami Semua Tidak Takut Taruh Firman Ini Dalam Hati Kami Supaya Firman Itu Menunggu Kuasa Ruh Kudus Menunggu Menguatkan Iman Dan Hati Kisah Kami Kami Tidak Takut Menghadapi Masa Masa Yang Akan Datang Sekalipun Hari Ini Virus Yang Ditakuti Kami Juga Tidak Gagab Lindungilah Kami Tuhan Berkatilah Kami Tuhan Seperti Bangsa Israel Musa Mengatakan Berdirilah Tegap Jangan Takut Sebab Orang Mesir Yang Kamu Lihat Ini Tidak Akan Kamu Lihat Lagi Dan Saat Ini Kita Sedang Dikejar Kejar Sampai Kita Disuruh Bersembunyi Di rumah Ada Virus Mengejar Orang Orang Manusia Manusia Kita Tidak Tahu Apakah Kita Atau Siapa Tidak Tahu Hanya Mari Kita Sadar Bapak Ibu Tangan Allah Datang Menyentuh Bapak Ibu Tangan Tuhan Datang Melawat Bapak Ibu Jangan Takut Dalam Nama Tuhan Amin Tuhan 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 Tuhan